Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Senang sekali saya Ika Wulandari dapat menjumpai anda semua melalui youtube channel ini Dan kabar gembira untuk kita semua bahwa pemerintah berencana mengurangi karantina Bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN Baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing pada minggu depan Dan yang tadinya 5 hari menjadi 3 hari saja Sekarang langsung kita dengarkan pengumuman dari Menko Maritim dan Investasi Yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers pada hari Senin tanggal 14 Februari kemarin Berkebicaraan karantina 5 hari bagi PPLN Namun mulai minggu depan PPLN baik WNA dan WNI yang telah melakukan booster Saya ulangi yang telah melakukan booster Lama karantina dapat berkurang menjadi 3 hari Dengan syarat diantaranya tetap melakukan entry dan exit Eksit PCR dilakukan di hari ketiga di pagi hari dan PPLN dapat keluar ketika hasil negatif keluar Kedepan jika situasi terus membaik Pemerintah berencana Saya ulangi 1 Mart Hari karantina akan diturunkan menjadi 3 hari untuk seluruh PPLN Lalu jika situasi terus membaik tidak tertutup kemungkinan pada 1 April atau sebelum 1 April PPLN tidak akan lagi menerapkan karantina terpusat bagi PLN Yes Alhamdulillah terima kasih Pak Luhut walaupun ini masih sebuah rencana tapi kalau sudah diumumkan artinya sudah ada Study kasus tentang ini dan semoga saja minggu depan atau tanggal 1 Maret bisa cuma karantina 3 hari aja ya Tapi syaratnya harus yang sudah booster artinya yang sudah 3 dosis dan sepertinya tetap 5 hari bagi yang baru 2 dosis dan 7 hari bagi yang belum divaksin sama sekali Ya nggak tau juga ya gimana teknisnya kita tunggu aja peraturan berikutnya Tapi yang pasti sudah senang banget nih bisa karantina 3 hari aja Kayaknya keinginan saya beberapa hari yang lalu Masih ada yang ingat nggak sih di video saya kemarin kan saya pernah bilang ya Kalau saya tuh pengen pulang ke Indonesia kalau karantina sudah tinggal 3 hari aja Walaupun saya harus karantina di hotel dan bayar sendiri nggak apa-apalah Kan biayanya semakin ringan ya kalau cuma 3 hari Tapi gimana mau pulang? Kayaknya kerjaan masih banyak banget ya karena rekalibrasi sampai bulan Juni Pendampingan KKB masih terus berjalan jadi rasanya saya juga belum bisa pulang Dan seperti yang diumumkan oleh Bapak Luh tadi Kalau tren kasus Covid semakin turun di bulan April akan bebas karantina Insya Allah ya mudah-mudahan aja ini terjadi Pas banget tuh bulan April sama ulang tahun saya Bulan April kalau sudah bebas karantina artinya itu adalah kado terindah Yang akan saya terima di hari ulang tahun saya Atau disini teman-teman saya semua yang suka nonton channel saya Ada yang mau kasih kado boleh ya bulan April saya ulang tahun Oke sekian informasi kali ini dan saya mau bacain pantun yang dikirim sama Saputra Adi Buah manggis manis rasanya Mbak Ika Ulandari berbagi manis informasinya Iya bener banget deh ini bener-bener banget Informasi saya kali ini manis banget ya semanis manggis Saya Ika Ulandari undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya Bye Yeah